Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Bajah Sakti dan Samudera Merin Indonesia. Anak sama cucu aja ini, anak saya tuh, anak nggak ada bapaknya, saya semua yang ngurusin ini ya, emaknya kagak ada, anaknya saya yang ngurusin, bapaknya kagak ada, anaknya saya yang ngurusin juga semuanya, ya cukup agak cukup, kalau itu kan cukup-cukupin, itu kerjaannya begini aja, lepas bawang, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, cucu-cucunya semua itu urusin, Tapi siapa lagi kalau kayaknya dia yang ngurusin, saya yang bantu-bantuin jadi di rumah, ngukas bawang juga. Nama saya Kurniawati, panggilannya Nia, umur saya 21 tahun, kalau sosok bapak sih ya, bapak tuh hebat, kuat, bisa ngurusin semua orang di sini, walaupun banyak anak yang nggak kita kenal gitu, bapak tuh mau aja nampung gitu, jadi semua keurus gitu, Jadi jatuhnya tuh kayak anak angkat gitu, bapak tuh hebat. Kalau mama juga, kalau mama cuman tanggung jawabnya kan besar ya, karena juga masakin buat orang-orang di sini gitu, buat anak-anak kita juga, jadi semua keurus tuh mama juga hebat. Kalau mau pas bawang sih sebenernya udah lama, udah 8 tahun mau pas bawang. Cuman dapetnya cuman ya paling juga 40 ribu, 80 ribu, begitu aja. Kalau dua karung ya 80 ribu, aduh kelar. Kalau nggak kelar ya, dua karung doang, 40 ribu. Ya karena nyari tambahan aja, pengen kita kerja udah belum mampu. Tapi kalau saya udah sehat bener mah, saya pasti kerja lagi, saya juga nggak mau di rumah. Harapan saya ya supaya ya anak-anak bisa membantuin emaknya aja di rumah. Pengen kerja lagi, saya biar udah tua ini juga, pengen kerja. Nggak mau ngerepotin gitu, nggak mau ngerepotin bini, maksudnya isi saya di rumah. Capek sih yang dia. Halo Pak, selamat datang di Dayi TV. Halo Ibu Ati. Dengan siapa nih? Dengan anak saya. Nia? Oke, selamat datang juga ya di kantor kami Dayi TV. Yuk kita sambil jalan-jalan sambil ngobrol nih Pak. Ayo. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya baik, alhamdulillah dah. Dia kasih baik kita, kasih sehat sama. Ya Alhamdulillah ya Pak ya, sehat semuanya ya. Nah kalau dari Bapak sendiri, apa Pak harapan dan mimpi Bapaknya? Ya saya cuma harapan saya cuma itu aja, supaya istri saya senang aja dah. Bahagia. Alhamdulillah. Nggak ada sesuatu apa-apa lah. Bisa ngatur anak-anak sama saya sendiri dah, Bapaknya, sama cucu-cucunya. Sempat terpikir nggak Pak kayak, oh ingin usaha, terus saya ingin pensiun dari Pungpas Bawang ini? Ya, memang dulu saya sebelumnya, ini jualan sih memang, jualan dirumah, nah itu jualan minuman kecil, minuman kecil, kopi-kopi gitu. Kalau bicara usaha, usaha apa nih? Asal bisa ngurus anak aja dirumah. Berarti mimpi sederhana ya, ingin membuka usaha dirumah, sambil untuk melihat anak-anak. Ya semoga nanti ada orang baik di luar sana yang bisa ucapkan mimpi Bapak ya. Alhamdulillah, amin. Nah, hari ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan keluarga Bapak, kita sama dengan Nia juga gitu kan. Tadi juga sempat Bapak, Ibu ada harapan bahwa ingin punya usaha, salah satunya Ibu ingin buka, apa, toko gas ya. Dan Bapak ingin buka minuman gitu kan. Nah, Pak, jangan kan minuman ya Pak? Kita kasih nih buat Bapak, Pak, sama Ibu. Jadi ini adalah buah tangan dari Daya TV untuk keluarga Bapak ya. Karena kan tadi Bapak ingin ada buka usaha ya, buka minuman di rumah ya, supaya saya bisa sambil jaga anak dan cucunya. Maka kita wujudkan Pak. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton episode Semangat Terbagi. Jangan lupa tetap semangat, walaupun rintangan yang kita hadapi di masa pandemi cukup sulit. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu bersama kita. Nah, jangan lupa juga untuk terapkan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan, jangan lupa untuk menjaga jarak, dan kurangi mobilitas. Dan yang terakhir, hindari keramaian. Saya Arta, mewakili Suruh Kibur Tugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Pak, makasih Pak ya. Pak, makasih Pak.